Anissa, bagaimana suasana di posko pemenangan Gibran Teguh mengingat saat ini keduanya dinyatakan unggul berdasarkan hasil kuikal? Baik, Stephanie dan juga pemirsa saat ini memang di tempat saya melaporkan yakni di posko pemenangan dari nomor urut satu yakni pasangan Gibran dan juga Teguh mulai dipadati oleh para pendukung dan juga awak media. Ya bisa saya gambarkan memang protokol kesehatan di sini terus diterapkan dan awak media yang masuk pun juga harus mengikuti peraturan begitu protokol kesehatan seperti cek suhu tubuh kemudian menggunakan masker dan untuk perhitungan hasil hitung cepat suara sah Pilkada Kota Solo tahun 2020 dapat Anda saksikan di layar kaca ini Gibran dan Teguh unggul 82,56 persen dari jumlah suara yakni 164.504 suara dan untuk rivalnya Bagio Suparjo meraih 17,43 persen baru saja di update pemirsa dan jumlah suara yang terkumpul yakni 34.772 total suara yang masuk menurut hasil data yang dihimpun dari posko pemenangan Gibran dan juga Teguh yakni di angka 199.483 ini merupakan jumlah dari TPS masuk 902 dari total keseluruhan itu ada 1.231 TPS yang ada di Kota Solo yang tersebar di 54 kelurahan maksud kami dan 5 kecamatan di Kota Solo tentunya dan memang hingga sore ini sampai pukul setengah 4 kurang 10 menit ini saya belum melihat kedatangan dari Gibran maupun Teguh di lokasi posko pemenangan sampai sore hari ini untuk selengkapnya saya akan update kepada Anda pemirsa dan juga Stephanie baik terima kasih Anissa melaporkan dari posko pemenangan Gibran Teguh Prakosa di Surakarta selamat bertugas kembali